I give my voice to finger in my private jet fly by Selamat pagi dari Edmonton Selamat pagi guys, hari ini aku mau berangkat kerja Aku mau ngasih tau aja mengenai apa yang terjadi di Kanada saat ini dengan cuaca yang extremely hot Aku udah pake kaos aja, aku juga kerja pake cemang pendek Karena disini temperatur bisa mencapai 38 derajat celcius Kemarin sempet mencapai 39 derajat celcius Jadi di dalam tempat Amazon kita juga kepanasan Walaupun hasil udah nyala, ya mungkin karena atapnya kan mereka dari metal gitu kan Terus banyak orang di luar luar tuh buka baju Buka baju gitu kan Dan yang biasanya orang-orang pada jogging itu juga sekarang agak berkurang Dan sekarang juga ya Mudah-mudahan cepet berakhir ya Yuk kita liat tuh perjalanan aku Aku liat tuh orang-orang aja tuh udah pada pake tank top Jadi temen-temen kerja aku juga di Amazon itu Sudah pake tuh liat tuh orang aja pada pake tank top-tank top gitu ya Kebanyakan sudah pake celana pendek Aku aja juga sekarang hari ini pertama aku officially pake celana pendek Jadi dari kemarin tuh kerja tuh kalo pake celana panjang tuh kan keringetan gitu Jadi kayak rasanya tuh kayak di Indonesia banget guys Jadi panasnya tuh kayak di Indonesia Bener-bener panas Kebetulan agak humid dikit ya Tapi gak banyak humidnya Jadi ya gila Asli-asli Panas banget Hari ini saya menunjukkan jam 5.30 pagi Seperti kalian liat Ini jam 5.30 pagi ya Jadi terang Terang banget Dan kemarin juga aku jemput bubu Itu jam 10 malam Kita hampir jam 9 malam itu masih terang kayak jam 3 sore Sepertilah perubahan cuaca ekstrim di Kanada Kalo lagi musim summer Ya bukan di kanan aja Jadi yang heatwave ini menyerang Belahan bumi itu bagian utara Seperti North America Kanada Negara-negara Eropa Juga Temen-temen aku juga pada kesan-satu Oh my god so hot so hot Jadi apa yang kalian pikir mungkin kalo summer sini biasa-biasa aja Well inilah efek dari global warming juga kali ya Jadi panas banget Bener-bener panas Panas banget kemarin tuh Aku aja nunggu bubu di mobil Masih nyalain Terus keluar sebentar Masuk lagi Aduh di luar itu panas banget Jadi kayak panas itu tuh kayak nampar ke muka gitu guys Itu panasnya tuh ya mungkin hampir kayak sama di Dubai ya Dubai juga panas tapi dry Kalo dulu kan Dubai panasnya nyenget banget ya Jadi kalo udah panas itu kita bisa sampe mikiran gitu Disini sih enggak Jadi beberapa park disini Itu juga mereka Kan ada fountain gitu ada kayak air mancur Dan gitu dinyalakan Jadi anak-anak kecil tuh pada main-main air mancur disitu Kalo kalian liat nih ya begini Kalo udah summer bener-bener hijau-hijau sehijau-hijaunya Ya Oh iya Dan besok Per 1 Juli 1 Juli tuh adalah hari Canada Day Atau hari kayak kemerdekahannya Canada Mereka bukan Independence Day Mereka enggak bilangnya Independence Day Tapi Canada Day Karena kan Kanada tuh tidak Berperang dengan penjajah yang enggak Maka dibilangnya Independence Day Oh no Canada Day I mean Itu 1 Juli bahwa disini kita sudah mulai Sudah mulai boleh lepas masker Sorry nih pagi-pagi Mulutnya masih belepotan nih Ya jadi besok udah mulai Bisa lepas masker Tapi Aku di Amazon tetap harus pake masker Karena mungkin mereka masih khawatir ya Aduh ini burung Tertan gak sih itu burung Ini ada mobil Ini ada mobil Ini ada apa nih Kok ada kayak Gable-gable gak jelas Gini sini Oh Kayak pemadam kebakaran gitu ya Atau gimana sih Gak mungkin Nah kalau kalian lihat nih Cua-cua di luar seperti ini Jadi mataharinya tuh jam 4.30 aja Tadi aku bangun tuh Sudah mulai terang Ya Sepertilah fenomena Kalau Summer Di Kanada Dan ini baru pertama kali aku ngerasain Summer yang sepanas-panasnya Di Kanada gitu loh Karena nanti kita masuk Ini kan udah mau masuk Juli ya Agustus Nanti September udah mulai masuk Musim gugur atau fall Nah jadi itu perubahan Cuaca di negara Dengan 4 musim Seperti itu Nanti Agustus Eh September itu Sudah musim fall Sudah mulai dingin Mulai banyak angin ya Dingin Dan disitulah saatnya nanti Pohon-pohon ini akan menguning Ya kan Nanti kalian akan lihat perubahan Seperti apa sih Menguningnya mereka gitu loh Ini seperti biasa ini jalan Jembatan ini ya Si mana jembatan Si coklat Atau si hitam jembatan ancol Oh iya buat kalian temen-temen juga Stay safe Apalagi di Indonesia Sekarang kan lagi banyak Covid lagi naik ya Aku juga perhatikan juga Tuh gila Sampai Dua temen kuliah aku dulu Itu meninggal Ya kan Gitu loh Secara Cuma beda sehari Kalau gak salah Gue kaget juga Baca statusnya Dari temen aku di Facebook Kalau disini Mas Pandu udah Covid Eh udah Ini belum Udah Vaksin Aku sudah Sudah Vaksin yang kedua Yaitu Pfizer juga Kebetulan udah dapet Aku mau bubuda Complete Vaksinnya Tapi kita tetap Stay safe Kita belum mau Ngunjung-unjungin Restoran Karena we never know Ya kan What's going on Outside There like Kalau ke tempat public Ya kan Walaupun misalnya Nanti bakal dicabut Restriction itu Ya Stay healthy aja lah guys Maksudnya Supaya Kita gak tau ya Nanti karena Banyak yang prediksi Nanti default ini Katanya bakal naik lagi Angkanya Karena temperatur Sudah mulai dingin lagi Ini kan karena panas Mungkin covid tidak Berkembang biak Gitu loh Nih biasanya Hari pagi-pagi begini Banyak orang lari pagi Tapi ini karena Heat wave gini Orang jadi males Ya Pada olahraga pagi Efeknya seperti itu Terus yang Kalau kecil juga Biasanya pada main-main Tuh kan Berita mana Nama pemerintah sini Orang mau apa ini Tuh kan Ini orang Orang-orang pada main Oh ini Sepeda motornya lucu juga Ah itu yang namanya Bicycle Mountain Ini tuh guys Ini bahannya gede Itu kalau dipakai winter Bagus tuh Lucu ya Ini ada mesinnya juga Sepeda motor Bicycle motor ya Kalau bilang motorcycle Kali ya Ini construction Makin Amburadul aja nih Sekarang jadi susah Lewat jalan sini Harus belok Kiri belok kanan Oh iya Motornya lucu tuh Jadi kayak sepeda Terus ada mesin motornya gitu Tuh keren tadi motor Mahal tuh Nah kan beloknya ini Jadi makin Ini karena lagi ada perbagian Construction Jembatan gitu guys Ya seperti itu Cuaca disini Makin lama Makin Aneh Dan ekstrim banget Dan jadi kita di Amazon Dikasih kayak Apa Bubuk powder yang kayak Semacam Elektrolit gitu Supaya kita tetep Stay Tidak Dehydrenate Gitu loh Dan disarankan Untuk tetep Ngambil Tetep apa Minum Minum air putih Banyak-banyaknya Mesin es Kita kan ada mesin es tuh Di Cafetaria Itu Itu ditambah esnya Ada satu bikin box Jadi kita bisa ngambil esnya Supaya tetep dingin Jadi ya Kita tuh sebentar-bentar Minum-minum Aku efeknya jadi Sebentar-bentar Gampang ke kamar mandi Ke kamar mandi gitu guys Karang pipis gitu kan Ya Tunggu disini tuh Orang cepet sekali Ini sekarang jam 6 kurang seperempat Aku juga baca berita di Social media Denger nonton berita gitu tuh Bahwa Covid itu bener-bener Gila-gila banget sekarang Yang Orang yang tadinya Gak mau vaksin Akhirnya jadi vaksin juga Bagus Ya kan Akhirnya kesadarannya Timbul juga Terus Ada beberapa Kalau kalian suka Traveling ke luar negeri Ya Misalnya ke luar negeri Ke Eropa Atau ke North America Atau kemanapun Di Kanada itu Hanya menerima Orang yang sudah Divaksin dengan Pfizer AstraZeneca Johnson & Johnson Moderna Kalau Sinovac Kalian vaksin Sinovac Gitu Itu gak bisa Traveling Jadi kayak temen kuliahku Aku aja tuh Dia lagi nunggu Pfizer Dia bilang kalau untuk Pfizer Mereka harus bayar Ada bayar Tambahan 300 ribu Kalau disini vaksin gratis Dan aku juga di Amazon Sudah repot Vaksin kedua aku Jadi aku dapet Semacam Keincentive gitu 50 dolar Atau plus 3 hour Working hours Ya kurang lebih Hampir 150 dolar Gitu loh Eh not 150 110 dolar Maksud aku Jadi gitu Jadi Amazon tuh Untuk Encourage Staffnya Supaya vaksin tuh Vaksin pertama Dikasih duit Vaksin kedua Dikasih duit Enak juga ya Ini suasana Pagi-pagi Seperti ini guys Beginilah suasana pagi Kalau lagi di Edmonton ya Matahari tuh Datang sebelah kiri Udah mulai Terang Benerang Ini kan oke jam Sembilan pagi Kalau gue bilang ya Sembilan pagi Kayak begini Tapi yang efek Heat wave itu juga Apalagi kalau orang-orang Disini kan banyak Rumah gak pake AC ya guys Gitu Apartemen juga Kebetulan apartemen aku Ada AC nya Jadi aku pasang AC 24 jam Ya buat orang-orang Yang gak pake AC tuh Nah kayak efeknya tuh Di Amazon Itu banyak orderan Orang beli AC-AC portable Gitu guys Itu kan harganya Sekitar 500 dolar Atau 5 juta gitu Orang banyak beli itu Gak tau orderannya Banyak banget Orang pada order Ada kali Takut sekali Pick up tuh Bisa 10 unit 10 unit gitu loh Jadi Karena rumah-rumah Itu kan Kalau panas gini Ini panasnya Bener kayak panas Kalian pernah ngerasain sih Kalau panas Jakarta Sepanis-sepanis Seperti itulah Apa yang kalian rasakan Waktu kita di Aku di Jakarta Itu panasnya tuh Ya kayak begitu Makanya Kalau bilang si bubu-bubu This is like The temperature is Indonesia Jakarta Kalau lagi panas tuh Begini Terus Plus humid Gue bilang gitu But this one But this one is not A lot of humid Kadar humidnya Gak terlalu tinggi Musim panas ini Tapi ini kayak Kita merasa tuh Matahari tuh Kayak deket ke muka kita Jam segini aja Jam 6 pagi Udah kayak jam 12 siang Kan terangnya Dan langit biru itu Udah jadi Gak terlalu keliatan Gak tau karena efek dari Sinar matahari Itu jadi langit biru Gak keliatan lagi Gitu loh Kayak jadi kayak di Indonesia Gitu Langit birunya tuh Kayak agak Apa saya Gue bilang nih ya Semi gray kali ya Mau biru Tapi ketutupan Kayak orange Jadinya kayak gray-gray Gitu Kalau kita lihat dari jauh sana Kan kayak Ada sesuatu kayak kebakaran Di ujung sana Gitu kan Oh iya Efeknya heatwave ini juga Ini bisa mengakibatkan Kebakaran hutan Iya kan Dulu Beberapa tahun lalu Di Fort Meg Aku Kalau gak salah Tahun 2015 Atau 2016 Itu Fort Meg itu Terjadi kebakaran hutan Mungkin kalian tau beritanya Kalau kalian google Fort Meg Canada Itu sebuah tempat Tambang minyaknya Di sana Sitar kota Itu kotanya itu Dikelilingin hutan Hutannya kebakaran Jadi Kebakarannya itu Sampai ke rumah-rumah Semua penduduknya Mengungsi Dan kalau kalian google Video-videonya itu Sangat menyeramkan Karena Disitu kan Terekam itu video Karena kan setiap rumah itu Kan punya cam Itu kan Itu ada apinya itu Masuk Ke rumah Aduh mengerikan sekali Jadi ada orang Yang udah meninggalkan rumah Misalkan mereka ke Edmonton Selama seminggu Dia gak boleh balik lagi Dia cuma bisa Menyaksikan rumahnya itu Kebakar melalui Kamera Jadi kan sini kan ada sistem Kalau di rumah itu kan ada Sistem security camera Yang konek ke handphone Jadi dia nonton Dari situ nangis Terus ada papinya Kebakar Dia ngeliat sendiri Papinya gong-gong Karena terkunci kan Sementara dia Tidak bisa masuk ke kotanya lagi Semua orang Di evakuasi Semua di evakuasi Itu kejadian Tahun 2016 Kalau gak salah deh Coba kalau kalian google Namanya Fort F-O-R-T-M-A-C Fort Mac Alberta, Canada Fire Jadi kebakarannya itu Tepat mesin panas Ya kayak begini Yang kayak begini ini Dikawatirkan oleh Pemerintah juga Makanya kayak Saat ini Pemerintah yang Fort Mac yang udah pernah gitu Mereka akan menyeram air Ke hutan-hutan itu Supaya tidak gersang Ya kan Karena ini Ini yang bakal mengakibatkan Kayak Daun itu Kering ya kan Apalagi kalau Nanti sudah fall gitu kan Daun-daun gugur Daun-daun kering itu Kalau misalnya kena heat wave Kayak gini lagi Atau misalnya orang Bisa camping Terus lupa mematikan Api rokoknya Itu bisa memicu Kebakaran Makanya kalau kita Disini camping Itu pas kita mau Pulang itu Di inspeksi Sampah-sampah Tidak boleh ada Untung rokok Karena itu bisa memicu Kebakaran hutan Gitu guys Dan itulah Fenomena Cuaca alam Disini guys Jadi kalau winter Winternya dingin Banget Kalau panas ya Kayak begini Bisa panas banget Ini aja aku Saat ini Mas Panda pasang AC AC-nya paling low Bukan Bukan AC 18 derajat Tapi ini paling low Jadi supaya dingin Jadi sekarang Mas Panda dulu kan Pasang remote starter itu Supaya mobil Hangat Nah sekarang ini kebalikannya Jadi Temperatur mobil ini Aku set up ke low Aduh ini ada apa nih Tikus ya Bukan Aku taruh di low Untuk Dinginin Interior mobil ini Karena panasnya itu Bener-bener panas banget Jadi makanya Setiap Pas di starter mobil Itu kaca Window Aku buka semua Buka semua Biar heat yang di dalam Panas ini keluar Di blow sama AC ini Terus baru tutup Nanti setelah Jalan kurang lebih 5 menit Seperti itu Fenomena yang sekarang Terjadi ini guys Jadi banyak orang Agak berkurang Aktivitas di luar Itu karena Fenomena seperti ini Ya kan Dingin banget Dan dengan adanya Restrikan yang akan dicabut Dan hotel akan kembali Beroperasional Aku gak tau apakah Aku akan kembali ke hotel Untuk ambil kerja casual Ataupun part time We'll see How's the business run Ya kan Karena manajer aku Sudah mulai Contact Beberapa staff Untuk Kerja di Di hotel Kita lihat aja Nanti Gimana Prospeknya Cause we never know What's going on Ya Karena kita bisa aja Pemerintah sudah mulai Mencabut restrictions Tapi misalnya Tiba-tiba Covid naik Nah yang masalahnya ini Kebetulan Kanada Bagus Border masih tutup Karena kita takut Yang kayak Kasih di Indonesia Atau India Yang virus delta itu Virus delta itu Emang sangat Menyeramkan Kata orang Itu lebih cepat Penyebarannya Dan itu Untuk Angka kematiannya Lebih cepat Aku gak tau Bagaimana itu bisa terjadi Kalau Misalnya sampai terjadi lagi Aduh Tuhan Aku gak tau Jangan Sampai dunia ini Aku tiap lagi Berdoa Tuhan angkat semua Wah-wah-wah penyakit Dari muka bumi ini Karena aku tau Ini Ini I don't know Is it a Bener-bener Penyakit Atau bener-bener Virus yang di Create sama manusia We never know Ya kan Maksudnya sudah Covid sudah selesai Ini ada lagi Virus baru delta Ntar keluar Abil itu udah kelar Apa kita harus vaksin lagi Vaksin anti buat yang delta Gitu Ya toh Terus nanti apa lagi Kalau udah delta keluar apa lagi Virus covid max 12 max 13 max Ya kan Makin lama covid ini Kayak ini Merah handphone Ada 12 max Ada delta pro Delta max Nanti ya Kenapa juga namanya delta Aku gak ngerti deh Delta tuh nama abang Kakak ipar gue Ayo bang delta Kalo nonton Makanya aku kaget Kenapa bisa jadi delta ya Delta Nah liat nih Mataharinya sudah mulai Terang banget kan guys Tuh Jadi aku mau ngasih Tessana pagi ini Seperti ini Pagi sekali Aku kemarin tuh lupa Naikin video Ada beberapa Ada satu video Waktu aku nganter bubu gitu Cuman aku Lagi males ngeditnya gitu guys Jadi Ya gitu lah Karena kesibukan Terus juga Ngurusin si Bubu yang tes ini Tes itu Jadi Harus Kelam-kelam Oh ini mobil polisi Guys Mobil kanan ini mobil polisi Soalnya gue liat Di depannya itu ada Wup-wup Wup-wup Ada lampu-lampu gitu guys Itu tuh mobil polisi tuh Dia undercover Soalnya tadi gue liat Cacah Spinfo Di depan dashboardnya tuh Kayak ada lampu-lampu Buat yang Club clip gitu guys Nah Tujuh Tugas mobil itu Itu adalah Memantau speed Ya kan Jadi Kan kita ada radar Orang-orang kan Kalo ada radar kan Dia slow down Tapi kalo gak ada radar Mereka suka Out of limits gitu loh Jadi mereka Suka speeding Nah Pegas mobil itu tuh Kalo Kalo ada mobil yang Lari tinggi gitu Bisa di stop sama dia Lihat nih guys Terangnya kan udah Kayak apa nih Dan mataharinya tuh Kayaknya Aneh gitu Bukan kayak matahari pagi Yang bersahabat manja gitu Enggak guys Mataharinya tuh kayak Kayak mau Apa sih Kayak mau ngebakar Kulit muka kamu gitu loh Kulit muka gitu loh Beda banget nih Sinar mataharinya tuh Ya Beda banget Dari sinar matahari Seperti biasanya Jadi Kalo pagi-pagi kita Kita ngeliat matahari tuh Bagus gitu ya Terangnya tuh Kayaknya Apa sih Hangat gitu Cocok buat bayi Ini kalo kayak gini aja Bayi di jembur di matahari ini Langsung Bawa well done Ya kan Bukan medium rare Atau medium Tapi langsung well done Kayak kemarin aku bercanda kan Sama salah satu supervisor aku Aku bilang Oh my god I'm roast It feels like I'm roasting Here in Amazon Gue bilang Terus gue bilang Oh I'm well done Gue bilang gitu Terus dia ketawa Terus besok kalo gue potong Lu berarti ini daging lu udah well done Iya Makanya besok kita bawa saus ya Kita barbecue aja sini Semua orang pada kepanasan Jadi ya Apa seperti ini kah Api neraka itu guys ya Ini belum Belum seberapanya Api neraka ya Gitu udah kepanasan gitu guys Apalagi orang-orang Kanada kan Yang gak pernah biasa Menerima panas-panas ini Aku udah 8 tahun Ini hampir 9 tahun Aku di Kanada Ini panas yang pertama Aku rasakan ya Oh iya Tahun 2022 Aku udah officially nanti 10 tahun loh Di Kanada Gak terasa ya Dan aku belum sempet balik Indonesia Belum Belum ada rencana ya Gak tau kenapa ya Ya mungkin karena Aku sudah gak ada orang tua juga Cuman kakak abang Dan I don't feel like Really homesick Ya kan Karena aku disini juga punya pasangan Jadi ya Gak merasa kesepian gitu kan Ada yang diurusin Ada si bubu Ada si bubu yang ngurusin aku juga Gitu kan Kalau aku sakit Hari ini hari Rabu ya guys Nah sekarang udah mau jam 6 nih Jam 6 udah kayak Siang-siang banget guys Nah itu dia lah makannya nih Aku gak tau nih Hari ini aku pake celan pendek Mudah-mudahan gak terlalu Berkeringat ya Di selangkangan aku Kemarin pake celan panjang itu Aduh Terasa akhirnya pengen Teranjang gitu Pengen cuci itu Biji-biji itu Berkeringat gitu kan Biji aku tuh berkeringat Sampai gue bercanda ke temen Oh my god My balls sweating Sweating Gue bilang gitu kan Sweating Pada ketawa Lagi lalu ya Kalau ngomong Katanya sukanya Blak Ya iya Jadi aku kan bikin bercanda Pake bahasa Inggris gitu Oh my god My balls sweating Terus udah aku sempet ngomong Oh my god My pack-pack Pake bahasa Filipin juga My pack-pack is wet now Temen gue yang cewek Orang Filipin ketawa Pack-pack tuh Kalau bahasa Filipin Artinya PP gitu ya Kalau bahasa Indonesia Jadi bahasa Filipin Amal bahasa Indonesia Itu hampir sama gitu kan Oh my god Ate My pack-pack sweat now Deketawa ngakak Makanya temen-temen gue tuh Kalau misalnya Guru gak masuk kerja Mereka nyariin Ini kemana sih Victor gak masuk Kemarin gue tuh Jadi kayak Mr. Candy Sampai temen gue Si Daniel Gue cariin dia Dia kan suka candy Hey Where have you been I was looking for you Like Why I wanna give you treat Oh my god I love it I love it Terus aku kasih candy Dia kesenangan banget Take as much you want Jadi menyenangkan hati orang Itu cuma nama candy doang Supervisor aku juga Aku kasih candy Temen-temen kerja gue Karena kan Kita kerja kan boring gitu Yang mulut tuh kadang kan Pahit karena pakai masker Kalau kita Karena apa Yang sesuatu yang manis Di mulut itu kan Jadi meningkatkan Mood kerja kita Juga dienak Jadi kita tuh Gak terasa Oh sebentar lagi Break gitu loh Ya seperti itu Walaupun aku misalnya Dulu aku juga waktu Managing restaurant Aku selalu bikin mood Staff aku Supaya bagus gitu kan Kerja Tidak perlu Stress Ya kan Jadi Bercanda Yang penting Salesnya tercapai Dan aku appreciate Waiters aku Kalau misalnya dia bikin Sesuatu yang Significance Ya kan Misalnya dia jual ini Jual itu Kadang aku suka bikin lomba Ayo dong kita jual Lomba Cocktail Ya kan Yang pemenang pertama Mungkin nanti aku kasih Free meal Ya kan Free meal aku kan Sebagai manajer ada Tuh tiga kali Eh dua kali Terus aku kasih Satu ke dia Mereka boleh pilih Mau pesen steak Prime Jadi Mereka tuh tersemangat Wah gue udah jual segini Gue udah jual segini Ntar kan nanti ter-record gitu kan Aku kan bisa lihat Pejual saya Seperti itu yang kelakuan juga Waktu di Hotel Mulia Juga gitu Aku ngasih Kayak Gift card Waktu itu Rp50.000 Kayak Gift card buat Apa Phone Ya Untuk jual sakit Jadi macem-macem Cara aku jalanin Karena aku seneng gitu Kalau misalnya kerja itu Dengan suasana riang Aku gak suka kalau Kerja itu dengan Suasana yang cemberut Orang stress Jadi Aku tuh udah emang Dari dulu kalau kerja itu Selalu coba bikin suasana itu Supaya Nyaman Enak gitu kan Jadi Kalau kita kerja nyaman Juga kita Efeknya itu Bagus gitu Positif ya Jangan sampai misalnya Kita Kayak aku manager gitu Staff aku gitu Kalau aku yang manager Mereka suka Kalau yang manager yang lain Oh my god Jadi kalau kita Orang bawanya Enak Senang Orang liang juga Once you Asking something From your staff Mereka dengan senang hati Akan membantu Kadang kan Kayak aku kan Buat itu Kehilangan Ah bukan Kekurangan Kekurangan staff Karena kan Ada sick leave lah Inilah itu Terus aku telpon Seseorang gitu kan Eh lu bisa Cover gak nanti Buat hari ini Gue bilang gitu kan Oh Gue bilang Terus Mereka cuman nanya Terus nanya Who's managing on those days Gue gue bilang Oh oke Tapi kalau misalnya Gue bilang Yang managing si A Dia bilang I don't think so Saya plan this Saya plan that Tapi kalau gue managing Dia langsung Suka Terus gue langsung Aduh terima kasih banyak ya Lu mau dateng Ya gak apa-apa Victor Karena gue suka kerja sama lu Aduh seneng banget sih Denger kayak begitu Aduh aduh Kuning Iya Tuh liat guys Kuningnya kayak begitu Tuh flat banget ya Ya itu guys Jadi kalau kita misalnya Bikin suasana kerja enak Juga Kita seneng Kayak kemarin Nih Kemarin besok ini kan Independence Day Aku gak Gak pick up Volunteer Overtime Aku gak ngambil Temen-temen aku pada ngambil ya Orang Filipina Terus mereka pernah Kalau gak ngambil Gue bilang Gue bilang I have something to do Gue bilang Because 2 July 2 Is my Bubu birthday Oh iya Sekalian info Bubu bilang tahun July 2 Tanggal 2 Juli Gitu Aku udah beli Kartu Aku Aku gak ngasih kado Jadi aku ngasih bentuk Uang cash aja Ke Bubu Biar dia beli Yang mau Gitu kan Karena aku udah beberapa kali Kado beli ini Beli itu Beli ini Yang mungkin Satu-satunya Gak Gak Bubu Butukan Gitu kan Aku pernah nanya Waktu itu aku Pernah Tanya Bubu juga Dia mau dibeliin apa Tadinya aku juga mau beliin Oh iya By the way Wine coolernya Bubu Rusak Terus aku bilang You want me to get that one For your birthday Dia bilang Bentar aja dulu Nanti aja Tengku Yaudah jadi Mendingan aku kasih cashnya Just in case He wants to buy that one It's up to him Gitu loh Jadi sekarang Aku jangan Bubu Kalau kita birthday tuh Biasanya kita Ngasih duit aja Duit Ya kan Sekian ratus dolar Terus Terserah dia mau beli apa Seperti itu Nah ini aku sudah mau sampai di Amazon Sebelah kanan aku ini Amazon Ya seperti itu guys Disini juga Amazon tuh sangat Aku suka banget kerja di Amazon ini Karena mereka sangat appreciate stuffnya Dan mereka Kalau me head wave kayak gini nih Mereka suruh Mereka kita minum Mereka selalu kasih announcement Please get some water Mereka Terus kebersihannya juga sangat Sangat dijaga banget Makanya I'm so proud Working with Amazon And love working here Ya sudah sampai nih guys Ini video dalam waktu 22 menit Tidak akan aku cut Jadi ya Seperti inilah Perjalanan aku Menuju Amazon Tuh yang kerja disini Mobilnya force tuh guys Tuh Ya kan Orang-orang kaya Yang kerja disini Kade lah Kemarin aku ngeliat Ada Satu orang India Pake Jaguar Ya kan Kita gak tau Yang kerja-kerja disini Sebenernya orang-orang berada Gitu loh Mereka kita kerja disini Karena statusnya aja Seneng gitu Oh shit I have to go this Ini kok selang-seling 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 Ini aja deh Aduh kok aku sakit perut gitu Senyai Mau buang angin gitu Aku lupa bawa yogurt Aku guys Oke guys Sampai disini dulu videonya Sampai jumpa Dan thank you yang sudah Support my channel Kalau ada pertanyaan Silahkan follow Instagram aku Panda Gultom 8 Linknya ada di channel Oke Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa